Halo Halo semua balik lagi dengan gue mainin game-game Android nah di video kali ini gua mau ngasih guide untuk kalian para pemula di Black Desert online mobile eh ada tiga hal penting yang sebenarnya ada banyak tapi gua mau ngebahas di video ini mau ngebahas tiga hal penting untuk kalian ketahui di game ini jadi enggak terlalu ribet juga sih untuk bisa memainkan game ini tapi kebanyakan karena memang ini fiturnya terlalu banyak ya contoh kayak gini nah UI ini banyak ya kan pilihannya juga banyak jadi kita bingung untuk untuk ngelakuin ini kita mau ngapain sih gitu ya apalagi yang enggak baca pas lagi tutorialnya jadi disini gua mau ngebahas tiga hal aja yang pertama adalah terkait masalah stamina beda dengan game-game mobile lainnya seperti Ragnarok terus Ragnarok terus Ragnarok iya Ragnaroknya terus gue itu disana dia ada stamina dimana stamina itu digunakan untuk mendapatkan XP sedangkan di sini tidak ada stamina untuk XP tapi stamina nya untuk apa kalian bisa lihat di sini di tas selalu di atas ada tulisan stamina kalau stamina kalian habis kalian bisa isi pakai potion ada dijual gitu ya Nah fungsinya apa aja ada banyak ada banyak fungsi dari stamina ini yang pertama kalian bisa menggunakan stamina itu untuk chattingan di server atau di chat word ya menggunakan tiga mengkonsum tiga stamina kalian bisa lihat di sini ada tulisan tiga stamina itu yang pertama lalu yang kedua kalian bisa buat naikin atau mempercepat pet kalian ketika sedang ngetrain skill nah disini kan gua lagi ngetrain skill ke level 8 itu 11 jam 12 jam lah ya jadi kalau misalkan ah kelamaan nih gua mau komplit aja kalian harus membutuhkan sejumlah stamina yaitu 199 gitu jadi itu fungsinya lalu yang ketika kalian bisa ke camp kita ke camp dulu nah di camp ini kita punya banyak pekerja ketika pekerja kita kita suruh lalu dia nggak mau males ya ya lazy nanti ada status itu kita bisa bekerja lagi seperti itu ini bisa gue contohin nggak sih ya nah kita coba contoh mereka untuk apakah ada yang malas kita coba ya start ya ya rajin semua hahaha jadi gitu lah ya pokoknya misalkan tuh yo ampun rajin semua anjir jadi kalau misalkan dia itu ada yang malas kalian pakai eh pakai stamina stamina untuk Hai untuk benerinya eh biar dia nggak males lagi lalu selanjutnya kalian bisa menggunakannya untuk nebang pohon contoh disini Hai mana ya pohon yang bisa ditebang ke tebang loh loh kok nggak bisa di sini eh ini gua di camp harusnya 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 nggak bisa kok nggak bisa ya iyalah Oke gua coba di di map luar ya sebentar nah kita sudah sampai di luar disini ada ada main kita bisa nambang kita bisa juga lodging fungsinya ini apa ya fungsinya untuk di camp tadi ya Nah untuk main ini kita membutuhkan sejumlah stamina kita lihat ya 154 lalu kita mining hai hai Oh iya Hai jadi 149 artinya berkurang lima ya lima poin lima poin stamina gitu bro Hai jadi ya intinya untuk masalah stamina kalian enggak perlu khawatir untuk kehabisan stamina Hai karena dia juga per Hai perberapa ya Hai permenit pokoknya dia nambah per lima menit atau per sepuluh menit dia akan regen sendiri jadi penuh gitu jadi kalian gunakan itu bisa untuk kalian maksimalkan ya penggunanya bisa untuk mempercepat training skill pet kalian karena pet kalian adalah ada empat nih nanti atau bisa juga ini kan disini kita dapat quest-quest nih nah kayak gini juga kalian bisa Hai kalian bisa juga manfaatin untuk nambang untuk logging karena dia akan dapat XP juga bro lihat tuh Hai dapet XP lumayan Hai seperti itu jadi jangan sampai dia 0 eh jangan sampai dia Hai 154 dan gun kali enggak kalian pakai gitu tapi bakalan kepake sih biasanya kan kalian suka ngebacot gitu ya di server ya hehehe ngomong-ngomongin yang nggak jelas itu oke itu yang pertama terkait masalah stamina Hai lalu selanjutnya gimana cara untuk mem apa namanya mendapatkan damage tinggi defense tinggi dan juga CP kalian meningkat Hai tentunya kalau kekuatan tempur kalian kalian naikin pastinya CP akan mengikuti contoh seperti ini lihat CP gua itu ada 792 792 792 itu untuk bisa menaikannya tapi ini enggak perlu kalian enggak perlu kalian fokus lah ya karena ini hanya 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 bisanya buat apa ya berpengaruhnya kepada misalkan ke bos contoh kita ke kem lagi hehehe Hai karena di sana ada ada bos yang yang harus kita nah seperti ini jadi ada ada standarnya Bro nah seperti ini ini CP 1250 baru bisa masuk dibawah dari itu itu nggak bisa Hai tapi kalau kuning gua nggak tahu kayaknya nggak bisa deh nah kalau putih baru bisa kalian masuk lalu menghajarnya untuk mendapatkan ekip ekip ini salah satu metode untuk bisa menaikkan damage kalian Hai dan juga meningkatkan kekuatan tempur kalian yaitu CP kalian semakin tinggi semakin tinggi kekuatan kalian CP akan mengikuti dan CP itu dibutuhkan saat-saat seperti ini untuk bisa melawan dia yang level 2 harus 950 CP nya untuk level 3 1200 kayak gitu nah cara lainnya kalian ke dark spirit lalu enhance nah disini kalian tempa aja ekip-ekip kalian jangan ragu Bro walaupun ekip saranku sih ekip biru ya jangan hijau ya ekip biru itu kalian tempah Hai nggak usah malu-malu hehehe cepain aja lalu kalian hajar jebret gitu nah dengan begitu kalian bisa menambahkan CP kalian yang tadinya 792 jadi 797 lumayan Bro kalau bisa sampai 800 eh kok 800 mentok lah ya ribuan seperti itu lalu kalian juga bisa masih di black black spirit di enhance kalian ene semuanya sementok mungkin kalau nggak salah mentok 15 ya pokoknya sampai mentok lah lalu kalian masukin eh ini kayak apa sih batu-batuan ke dalam ekip kalian minimal yang biru sih ya kalau hijau gampang sih dapatinnya yang biru agak lumayan susah karena dari biru ke ke kuning agar ribet bikinnya jadi ya kalian biru aja baru kalian pasang pasang yang yang biasa-biasa aja dulu setidaknya mencukupi syarat untuk bisa masuk ke dalam dungeon gitu begitu cara untuk naikin eh ke daya tempur kalian kekuatan kalian dan CP akan mengikutinya dengan sendirinya lalu cara berikutnya kalian bisa ke sini eh sebentar kita ke luar camp dulu nah seperti ini dengan cara kalian menghajar boss eh bukan menghajar boss menghajar monster-monster yang belum kalian hajar contohnya kalian kalian buka map kalian sebelah kiri atas nah seperti ini lalu kalian pilih tempat map kalian ini map 1 balenos map 2 itu di serendia nah posisi gua ada di northern quarry kalian tinggal klik aja disini kan gua 90% kalian klik lihat ada yang ada yang udah nyala ada yang masih mati nah seperti ini beetle ini masih mati bro artinya artinya gua belum bisa belum menghajar dia ketika nanti dia sudah kita hajar lalu dia menyala dan itu nanti akan muncul kita akan mendapatkan stat karena disini ada obtainable knowledge jadi kita coba ke posisi dia ya misalkan kalian bingung posisi dia gimana kalian kesini aja ke deketin mana nih nggak bisa ya nggak bisa kok nggak bisa sebentar ternyata nggak bisa auto patch bro di klik juga nggak mau dia ya kalian cari beetle di daerah sini kalian cari monsternya nah ini dia beetle nah ciri cirinya ada tanda tanya disitunya pak jadi kalian gamparin aja kalian lihat ya nah lihat langsung dapet attack 1 lumayan tadi CP kita 797 sekarang jadi 798 salah satunya sih seperti itu lalu ya kita bisa cek lagi ya disini ini nah lihat udah 100% sekarang not turn quarigo udah 100% gitu bro jadi kalian pindah lagi nanti ke misalkan morety ini kalian hajar semua udah kelar ini sama halnya kayak game lumiasaga kalau kalian pernah mainin lumiasaga nah kalian hajar semua monster yang ada di bukunya nanti kalian akan mendapatkan kekuatan gitu mendapatkan stat nah disini kalian juga perlu untuk afk grinding afk disini grinding apa tuh grinding untuk mendapatkan buku gitu dan itulah fungsi fungsi peran penting dari pet kalian untuk bisa ngambilin ngambilin buku ngambilin batu bukunya itu untuk nah seperti ini contohnya itu nah ini buku-buku kayak gini ini buku untuk naikin skill misalkan ini skill blade strike gitu jadi kita tinggal tinggal naikin aja dan boom ketika dia naik level apakah apakah nambah cp nya enggak nambah tapi dia nambah damage untuk untuk ininya untuk siapa namanya skillnya dia gitu jadi contohnya ini misalkan 6-8 ketika nanti dia level 9 dia akan damage dia akan nambah jadi 6-9 itu cara biar damage kalian meningkat jadi jangan males-males untuk naikin untuk nyari ini ya untuk dapetin buku nah itu dapet di dapetin sama si anjing ya kan di dapetin sama anjing begitu jadi udah jelas ya untuk masalah dapetin tingkat kekuatan daya tempur sama naikin cp nya cp akan mengikuti dari perequipan kalian perequipan dunia kalian oke next selanjutnya selanjutnya gua akan ngasih tau gimana cara levelingnya ya sama aja sih kalau untuk leveling grinding kayak gini itu enggak terlalu worth it karena dapetnya juga 0,1% untuk dapetin 1% itu kalian bunuh 100 ya bunuh kita lihat bunuh 10 atau 100 sebentar enggak terlalu worth it sih nah untuk mendapatkan 1% kalian harus bunuh sebesar 10% eh gimana ngomongnya jadi enggak terlalu worth it untuk kesini yang pertama kalian harus melawan eh harus menyelesaikan main quest 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 utama jadi ada quest utama itu wajib kalian kerjakan setelah itu kalian side quest side quest itu biasanya yang tanda-tanda hijau gini bro pentung-pentung hijau kayak gini nah kayak gini kalian coba kesono gitu caranya gitu bro ya kalian klik map lalu disitu di map ada dua nih ada map ada list kalian klik list lalu kalian besarkan cari yang gambar pentung kalau ada gambar pentung itu mininya apa side quest jadi kalian klik lalu kalian ikutin aja apa omongan dia dan kalian accept nanti kalian akan lalu kalian selesaikan misinya dia nah disini max max untuk bisa ngambil quest itu ada kita hitung ya satu dua tiga empat lima total ada lima kalau udah ada lima kalian gak bisa ngambil lagi untuk yang lain kalian harus selesaikan dulu yang lima setelah lima atau salah satu jadi empat baru kalian bisa ambil lagi untuk yang lainnya untuk menyelesaikan yang lainnya dan itu kalian kerjakan semuanya bro mulai dari balenos dari map ini ya di setiap map ini seharusnya ada bro kita kasih contoh kemana ya kemana dong hehehe kayaknya gue udah semua nih yang ada disini nah seperti itulah pokoknya ya intinya kalian ambilin semua quest yang quest kerjakan semua quest utama dan quest quest side quest yang ada seperti ini yang ada pentung-pentungannya kalau ada pentungan kalian ambil terus kita coba ke kota ya di kota ada pentungan juga gak oke kita udah di peta eh udah ada peta udah ada di kota kita klik nah ini ada si seri 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 ini tukang ikan artinya kita disuruh mancing ya kita disuruh mancing nanti setelah mancing kita akan di kasih nah seperti ini ya coba ya kita akan mendapatkan reward duit xp dan contribution xp gitu gue gak bisa ngambil karena udah penuh ininya hahaha ya kayaknya begitu aja untuk temen-temen yang pemula jadi biar gak bingung lah ya ada tiga hal pertama terkait stamina disini gak ada stamina untuk xp jadi kalian bisa leveling searching mancing launching banting ya kan anting iya bodo amat itu 24 jam terserah lalu yang kedua caranya untuk meningkatkan kekuatan kalian bisa dengan cari buku untuk equip skill lalu kalian juga ee selesaikan semua quest yang ada disini apa iya kalian hajar semuanya monster-monster yang ada disini lalu kalian ini kalian ke black spirit kalian enhance dan equipment crystal lalu yang ketiga hal yang ketiga untuk gimana caranya leveling kalian kelarin quest utama kelarin side quest dan ada satu lagi ee kalian bisa repeatable quest itu biasanya ada di kota pertama nah ini dia yang gue bilang kalian bisa misalkan quest kalian habis kalian bisa repeatable ambil repeatable quest itu ciri-cirinya seperti ini ada tulisan repeatable quest contoh seperti ini ini gue ada di di balenos dan di map yang namanya forest of plunder salah satunya seperti itu kalau misalkan kalian ah gue bete nih questnya gak ada lagi abis daripada gue gerinding-gerinding-gerinding mending gue ambil aja quest nah kalian bisa ambil quest disini bentar nih apaan sih nih eh nah kalian ambil lalu disini nah ini dia kayak batu gitu bro itu akan mendapatkan lumayan bro XP nya gede banget 2500 dan itu wajib kalian ambil ya misalkan kalian udah abis questnya terus kalian ah ntar aja deh gue tahan-tahan quest dulu atau apa ya kan kalian bisa repeatable disini gitu bro oke kayaknya segini aja dulu untuk informasi informasi buat guide ke temen-temen yang baru pemula ya para pemula untuk pemain game ini dan kalau kalian sangat terbantu dengan video ini kalian subscribe like share dan bisa bantu juga share ke temen-temennya agar temen-temennya bisa nabok elu karena dia bilang ini informasi apa aneh gue udah tau njir kata deh kan hahaha oke deh thank you semuanya nanti gue akan ngasih guide lagi seputar game ini kepada kalian dan thank you semuanya sampai jumpa di next video bye 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 bye